Intro Taukah ketika saya mempersiapkan sharing ini, melihat jauh ke depan melampaui hidup kita. Kira-kira jauh ke depan itu sejauh apa? Kira-kira sejauh itu itu apa yang kita lihat ya? Kalau pertanyaan itu diberikan atau kita dengar, kira-kira apa jawabmu? Saya di dalam mempersiapkan ini, melihat jauh ke depan sejauh itu apa yang kulihat. Saya mendapati sebuah garis finish. Sebab itu saya rindu kita semua menginginkan yang satu ini. Kita menyelesaikan pertandingan kita, kita memelihara iman kita, sampai kita menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Yaitu mencapai garis akhir, yang mau bersama-sama dengan katakan saya, dengan saya amin. Amin, ya puji Tuhan. Kita mau menyelesaikan sama-sama pertandingan kita, iman kita. Karena Tuhan juga mau untuk membawa kita masuk dalam penggenapan janji-janjinya firman Tuhan itu di hidup kita. Mari buka dengan saya satu ayat firman Tuhan yang menjadi fondasi. Yaitu di dalam pengkotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. Pengkotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. Oke, sudah saya siapkan di screen. Mari kita membaca bersama-sama hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya, amin, benar. Ini dia yang dimaksud oleh kerinduan hati Tuhan sendiri. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Taukah, yang menulis ini, yang mengucapkan kata-kata ini. Siapa? Tidak lain adalah Salomo. Raja yang bijaksana itu. Ditulis kitab pengkotbah ini di usian yang paling ujung ya. Sudah tua. Sudah tua sekali dan dia menulis kitab pengkotbah ini. Ada hikmat juga di sepanjang hidupnya. Seorang yang penuh hidupnya dengan kesenangan. Dengan penderitaan. Dengan air mata dan kecewa. Karena dia adalah orang yang paling berhikmat katanya. Seperti itu. Jadi dia mengalami semua. Hidup tidak ada yang rahasia bagi dia. Sehingga dia bisa menulis amsal kehidupan yang begitu dalam untuk kita selami. Dan ada satu ayat yang ditulis. Akhir suatu hal lebih baik daripada awal. Akhir itu penting. Bahkan seorang itu bisa mengawali dengan kurang baik. Tetapi kalau mengakhirnya dengan bagus, ya bagus. Tapi demikian sebaliknya. Kalau awalnya bagus, baik sekali. Tapi akhirnya jelek, maka jelek pula. Kan begitu. Jadi, tetap. Ya awal tetap bagaimana kita mengawali penting. Tetapi bagaimana mengakhiri juga sangat penting bagi kita semua. Untuk begitu mari kita dengar firman Tuhan. Supaya kita bisa dengar-dengaran apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita bisa finishing well, finishing strong. Mengakhiri pertandingan iman kita dengan kemenangan yang gilang-gemilang bersama dengan Tuhan. Karena kita melihat jauh ke depan. Yesus itu sudah melihat jauh ke depan atas hidupan kita. Dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada kegagalan, rencana Allah yang gagal dalam hidup kita. Karena kalau kita memberi diri untuk selalu dipimpin, dituntun dalam sehari-hari bersalahan bersama dengan dia. Yang mau katakan amin. Amin. Taukah saya melihat disini banyak orang muda. Yang masih belum menikah. Ada satu pesan yang relevan buat kita semua. Ketika satu hari kita akan menikah, menemukan pasangan hidup yang tepat, yang sepadan. Yang seperti Tuhan katakan. Jadi seorang penolong yang sepadan. Kita mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang sepadan juga. Jadi berkualitas akan mendapatkan yang berkualitas yang sama. Yang sama-sama anak Tuhan aja juga ada struggle-nya. Ada tantangannya. Apalagi di luar yang tidak mengenal. Bukan terang. Karena sebab itu harus sama. Seperti itu. Ajaran ini sudah kita ajarkan kepada adik-adik kita di Bada AOG. Nah, untuk jemaat pro-em. Yang masih single. Yang akan menanti satu hari menikah. Pelajarannya adalah hari pernikahan itu yang dikenang apa sih? Kalau saya berusaha merikol pernikahan. Kira-kira pernikahan yang dikenang apa? Kalau saya mendapati adalah janji nikah. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ingat enggak? Anda sekalian yang sudah menikah berapapun usia pernikahan. Yang paling diingat itu janji nikahnya. Acara pestanya akan dilupakan. Kita juga lupa. Waktu itu pesan makanan apa saja. Lima macam atau tujuh macam. Atau berapa macam. Kira-kira acaranya waktu itu ada apa saja ya. Kita sudah lupa berapa tahun ke depan. Demikian orang-orang yang diundang juga. Kita lupa siapa saja yang mengundang. Ternyata ketemu sama orang. Eh kemarin datang. Padahal kita lupa kalau kita pernah mengundang dia di acara pernikahan kita. Itulah kehidupan. Tapi janji nikah itu akan tetap dikenang. Harus diingat selalu. Itu dia. Melihat jauh ke depan. Tuhan itu punya rencana yang khusus dalam setiap pernikahan. Dalam rumah tangga. Sebab jika bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia usaha orang yang membangunnya. Kata Firman. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sebab itu semua harus diawali dengan rencana Tuhan. Dengan kehendak Tuhan. Melihat jauh ke depan. Itu mempertimbangkan. Supaya jadilah bijaksana dalam hidupmu dan hidupku. Dalam menjalankan peran dan fungsi. Sebagai suami. Sebagai istri. Sebagai orang tua dan anak. Semua harus tujuannya satu. Sebagai penyembahan. Sebagai tanggung jawab kita. Untuk senantiasa dipakai Tuhan. Untuk memuliakan namanya. Menyenangkan hatinya. Di dalam segala perkara yang kita jalani hidup ini. Orang yang hadir. Dalam pernikahan akan lupa. Seperti itu tadi. Nah dalam ini juga sama relevan ketika sebuah pertandingan. Saya juga olahraga. Suka olahraga. Semua olahraga saya suka. Karena saya suka sekali. Yang namanya olahraga itu. Ketika salah satu olahraga misalkan sepak bola. Kalau terjadi kesebelasan sama kesebelasan bertanding. Itu kebobolan satu. Harusnya tim yang kebobolan itu juga gak patah semangat. Dia harus semakin solid. Semakin bekerja sama. Sebelas pemain itu. Di lapangan. Sehingga bisa mencetak gol. Sehingga awalnya mungkin kurang baik. Kebobolan lebih dulu. Tapi berapa banyak saya menyaksikan. Anda bapak ibu saudara juga menyaksikan. Bagaimana dua kesebelasan itu akhirnya yang salah. Duluan awalnya mungkin kurang baik. Tapi diputer balik. Sebelum akhir pertandingan. Sudah mencetak memasukkan gol balasan empat kali. Jadi menang. Jadi perhatikan bagaimana. Akhir itu sangat penting. Jangan awali dengan roh. Tapi akhir dalam daging. Tapi awali kita dengan benar. Kita mengakhirinya pun juga. Di dalam kekudusan. Di dalam kebenaran Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sebab itu. Sekali lagi dalam satu area kehidupan. Yaitu dalam dunia usaha, bisnis, pekerjaan. Bahkan relevan dengan pelayanan. Ya. Ternyata juga ada orang-orang yang tersandung. Oleh kehidupan seorang hamba Tuhan. Karena mereka. Sudah mengawali. Ya. Menerima panggilan Tuhan. Dengan luar biasa ketaatan. Tapi dalam menjalaninya. Bahkan di ujungnya. Beberapa di antara mereka gagal. Kita belajar minggu lalu tentang Musa. Musa itu Tuhan sendiri yang pilih. Ya. Menjumpai Musa dengan semak pelukar yang menyala. Tapi tidak terbakar. Penglihatan yang ajaib. Yang supernatural itu. Musa datang. Lalu dipanggil Musa. Untuk menjadi pemimpin Israel. Untuk membawa Israel dari Mesir. Untuk masuk tanah perjanjian. Tapi kemarin kita pelajari. Musa ternyata gagal. Seorang yang besar. Demikian pemimpin berjuta bangsa Israel. Dua juta. Kira-kira. Ya. 600 laki-laki. Belum istri dan anak. Tetapi di ujung hidupnya. Dia hanya melengintip saja. Dari kejauhan. Itu pun karena kasihkan dunia Tuhan. Untuk melihat tanah perjanjian. Yang dijanjikan. Tuhan itu diberikan kepada keturunan Israel. Sayang sekali. Ya. Sebab itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Melihat jauh ke depan. Sehingga kita ditarik mundur sekarang. Hari kita hidup hari ini. Jadilah bijaksana. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang kita mengerjakan panggilan kita. Keselamatan kita ini dengan takut dan gentar. Di hadapan Tuhan. Karena hidup ini harus kita bertanggung jawabkan pada dia saja. Sang pemegang kehidupan. Ya. Itu dia. Nah saya mau membagikan sharing beberapa poin. Yang akan mengantarkan kita. Membantu kita. Untuk kita bisa mengakhiri pertandingan kita. Mengakhiri garis akhir kita. Finishing well. Finishing strong. Begitu. Mengakhiri pertandingan-pertandingan baik. Yang pertama. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Ya. Ada ayatnya tuh. Di dalam Ibrani 12 ayat yang satu. Sudah bisa buka. Catat begitu. Tapi saya sudah menyiapkannya. Ibrani 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada banyak saksi-saksi bagikan awan yang mengelilingi. Ada banyak supporter. Ada banyak pendoa-pendoa syafat. Orang-orang yang sudah purna. Yang sudah mendahului kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pahlawan-pahlawan iman itu. Mereka sudah bersama dengan Tuhan. Tapi mereka bersyafaat buatmu dan buatku. Dalam hidupmu dan hidupku. Ya. Itu dia. Ya. Jangan menyerah sebelum waktunya. Jangan kalah sebelum bertanding. Kita harus punya spirit fighter. Juga dalam waktu yang sama. Jadilah a lover. Jangan gagal dalam mengasihi. Ataupun misalkan ada pergumulan orang itu kok. Jahat sekali. Orang itu kok selalu negatif sama aku. Dalam hal ini kita juga jangan gagal dalam mengasihi. Punya ekspektasi. Doakan mereka. Supaya Tuhan berkasih karunia. Menjama dan mengubahkan hidup mereka. Menjadi baru di dalam Tuhan. Ya. Tapi a fighter juga. Jangan mudah menyerah dengan hidup ini. Lihat. Harus lihat jauh ke depan. Karena hidup kita gak berhenti di hidup kita. Hidup kita yang menyandang nama. Ya. Nama keluarga juga. Itu nama belakang disana. Nama depannya juga. We are the servant of the most high God. Ada nama Tuhan juga diserukan. Disebut di hidup kita. Kalau kita ini menyelesaikannya dengan. Sembarangan sembrono. Dan kita menyerah. Atau kita give up. Dan kita. Ah sudahlah ya sudahlah. Saya kok kurang suka ya kata-kata. Ya sudahlah itu. Come on. Kita sebelum berjuang. Kita sebelum fight. Jangan menyerah dulu. Ya. Itu dia. Biar kita semua bisa menyelesaikan bersama-sama. Ayo janjian untuk yang satu ini. Untuk kita bisa menyelesaikan masuk tanah perjanjian kita. Ya Tuhan sudah sediakan. Semua yang terbaik. Mahkota. Kehidupan. Bagi mereka yang sudah. Memelihara iman sampai akhir. Tuhan berkenan patas orang-orang yang demikian. Ya. Itu dia. Beban dan dosa harus kita tinggalkan. Karena itu begitu merintangi. Sebuah gambaran kalau seseorang itu berjalan ya. Naik kereta. Atau kemana lah satu tempat ke tempat lain. Tapi dengan. Maka beban. Maksudnya membawa tas. Bawa koper. Harusnya digeledek gitu. Tapi dia bawa. Bawa tas punggung. Terus ditambah lagi. Tas lempang. Ditambah lagi apa lagi. Susah payah dia. Bawa begitu. Maka. Dia kan gak bisa cepat. Untuk masuk. Untuk sampai ke tempat tujuannya. Kita harus. Bebas dari semua beban dan dosa itu. Bapak ibu saudara sekalian. Ya. Supaya gambaran ini saya berdoa. Kita bisa. Apa mencerminkan dalam bidang-bidang. Kita harus tinggalkan. Sudah. Katakan cukup. Selesai. Dengan dosa. Dan beban yang begitu merintangi. Apa itu beban merintangi. Sebuah kesalahan. Sebuah kegagalan. Ya. Sebuah rasa pahit di hati. Ya. Kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Itu begitu merintangi kita. Untuk bisa kita. Masuk. Ya. Dalam. Tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita. Menjadi milik pusaka kita. Dan bukan hanya untuk kita. Tapi kita wariskan. Kepada legasi. Kepada generasi. Mendatang. Anak cucu kita. Bapak ibu saudara. Sehingga. Keluarga kita. Tetap ada di hadapannya. Tidak akan pernah putus. Karena Tuhan. Yang berkasih karunia dan menuntun. Menunjukkan kasih setianya. Dalam panjang umur hidup kita. Yang rindu katakan amin. Amin cemaat. Haleluya. Kesalahan dan kegagalan. Buka dengan saya ayatnya di. Amsal 24. Amsal 24. Amsal 24. Amsal 16. Berkata demikian. Sebab tujuh kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik. Akan roboh dalam bencana. Ya. Sebab tujuh kali orang benar jatuh. Dia akan bangkit lagi. Demikianlah. Firman Tuhan berbicara dalam hidupmu dan hidupku. Kita ini orang benar. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kebenaran kita sendiri. Sebab tanpa iman. Tidak seorang pun berkenan pada Allah. Kebenaran kita itu kain cemar. Kain kotor di depan Allah yang maha kudus. Kita ini disebut orang benar. Karena Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Dia yang telah membeli kita menjadi miliknya. Dengan menggantikan nyawanya bagi hidup kita. Sebagai ganti dosa-dosa kita. Sebab itu. Biar kebenaran ini jangan pernah kita lupakan. Kita ini orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh tebusan. Karya penebusan korban pendamaian. Yesus Kristus namanya. Nah. Jadikan masalah sebagai pembelajaran. Nah itu dia. Jadikan setiap masalah. Setiap kegagalan yang kita alami. Sebagai pembelajaran. Bapak ibu saudara sekalian. Jangan ketika jatuh. Bangun lagi. Ayat tadi kita baca. Tujuh kali orang benar jatuh. Ia bangkit lagi. Kalau jatuh. Bangkit bangun lagi. Tidak perlu malu. Justru orang yang malu. Kecuali. Jika sudah jatuh. Dan tidak bangun lagi. Mereka patut malu. Tapi tidak demikian dengan orang-orang benar. Karena mereka akan hidup. Karena iman percayanya. Ada tetap ada pengharapan. Karena Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Tak pernah sia-sia. Katakan amin. Ya. Pertolongan kita datang daripada Tuhan. Dan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan. Selalu yang terbaik. Di dalam setiap kehidupan kita. Hah. Haleluya. 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 Satu ayat lagi. Satu Timotius satu. Ayat yang kelima belas. Dari teladan dari seorang rasul besar. Paulus namanya. Pada anak rohaninya Timotius. Satu Timotius satu. Ayat 15 berkata demikian. Perkataan ini benar. Dan patut. Diterima. Diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka. Akulah yang paling berdosa. Ketika kita baca ayat ini. Paulus itu hamba Tuhan yang rendah hati. Dia tahu diri. Perkataan ini benar. Bahwa kebenaran itu adalah Tuhan sendiri hakikatnya. Ya. Jadi. Di antara mereka. Orang-orang pilihan itu. Hamba-hamba Tuhan itu. Murid-murid rasul-rasul. Akulah yang paling berdosa. Dia tahu diri. Dia tahu. Masa lalunya. Kegagalannya. Dia itu menjadi penganiaya. Bukan umat Tuhan. Dia bahkan cari surat. Resmi yang legal itu untuk menangkapi orang-orang percaya. Untuk dimasukkan dalam penjara. Untuk dianiaya. Tapi Paulus itu. Tahu diri dia rendah hati. Ketika dia sudah ditangkap Yesus. Di jalan. Damcik itu. Damaskus itu. Maka. Maka. Dia. Mengalami. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tak pernah sama lagi. Dipakainya Tuhan. Dipakainya oleh Tuhan. Menjadi. Apa. Mempertobatkan. Menyelamatkan. Membebaskan. Melepaskan. Semua karya mujizat Allah. Itu nyata. Menyembuhkan. Sabu tangannya juga menyembuhkan orang-orang. Wow. Luar biasa. Pengajaran Paulus pun menjagai umat Tuhan. Dari pengajar-pengajar sesat. Dari nabi-nabi palsu. Supaya tetap murni hatinya. Ikut Yesus menyembah Tuhan. Yang benar. Ya. Itu dia. Paulus tahu diri. 1 Korintus 2 ayat 3. Juga berkata demikian. Aku telah. Datang kepadamu. Dalam kelemahan. Dan dengan sangat takut dan gentar. Lihat. Paulus itu. Dia tahu diri. Bagaimana dia berasal. Tapi itu tidak. Membatasi dirinya. Dia terus berjalan maju. Mengejar. Kalau aku sudah ditangkapkan. Aku sudah ditangkap Kristus. Pengenalan akan Allah itu. Betapa berharga dan mulianya. Semua. Yang dia miliki di masa lalunya. Dianggapnya sampah. Di kitab Filipi. Dikatakan begitu. Nah ini dia. Yang masuk Korintus 2 ayat 3. Juga. Dia nyatakan. Dia itu ternyata juga. Punya kelemahan. Siapa di antara kita yang tidak punya kelemahan. Kekurangan. Kita semua ada. Nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Dalam hidup kita. Ada kelemahan. Ada kekurangan. Tapi justru dalam kelemahan lah. Kuasa Tuhan nyata. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Di hidup kita. Terus. Have faith in him. Teruslah bertekun dalam iman. Dalam mengikut Yesus tadi. Lagu-lagu yang kita sudah nyanyikan. Mengikut Yesus. Mengiring Yesus. Itu dia. Keputusan kita. Yang tak pernah kita sesali seumur hidup kita. Seberapa besar kegagalan kita. Itu bukan akhir dari segala-galanya. Saya ulangi. Seberapa besar kegagalanmu. Engkau dikasih Tuhan. Karena engkau hidupmu itu berharga dan mulia. Itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan belum selesai. Dia masih merenda suatu karya yang indah. Sebuah bejana penjunan itu. Kita tanah lihat di tangan penjunan itu. Ketika ada tidak sempurna saja. Dihancurkan. Justru supaya dijadikan sebuah bejana yang baru yang lain. Yang bisa menceritakan betapa mulianya. Sang pencipta. Yaitu dia di dalam kita. Amen jemaat. Ijinkan Tuhan. Kasih ruang untuk Tuhan bekerja. Dalam hidupmu dan hidupku. Dia belum selesai. Kegagalanmu yang lalu atau hari ini. Itu bukan akhir dari hidup kita. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Alamilah kegagalanmu. Karena kegagalan akan membuat kita maju. Dalam kehidupan ini. Saya bersyukur atas setiap kegagalan. Pernyataan yang saya sampaikan ucapan kepada jemaat. Barusan. Diucapkan dari seorang namanya Philip Brebs. Philip Brebs. Philip Brebs itu siapa? Dia seorang atlet. Atau seorang pemain football. American football tepatnya. Dari Michigan. Dia tim itu. American football. Dia kasih kesempatan. Kayak tendangan penalti begitu ya. Dia dipilih untuk mengeksekusi. Dan melakukannya. Meleset tendangan pertama. Lalu dalam pelanjutan. Kena lagi. Dapet lagi. Penalti begitu. Dikasih dia lagi kesempatan. Dan dia meleset lagi. Sudah dua kali dia mengalami kegagalan. Sampai dia akhirnya ditarik. Dijadikan cadangan begitu. Tapi karena American football kan olahraga cukup keras ya. Beberapa pemain terluka. Akhirnya perlu dipergantian. Dan tidak ada orang lagi. Lalu dia masuk lagi. Dan terjadi lagi. Penalti. Yang harus dieksekusi. Siapa yang dipilih? Si Philip Brebs lagi. Yang ketiga kali. Tapi yang ketiga ini. Dia selesaikan dengan sangat baik. Dia tendang itu. Dan terjadi goal. Yang spektakuler. Yang membuat Michigan itu menang dari Washington. American football tahun 2000 sekian. Ada di Youtube kalau saudara bisa cari. Indah sekali. Itu kemenangan yang besar. Dirayakan oleh banyak orang. Menjadi pelajaran. Bahwa seorang Philip Brebs ini gagal eksekusi. Tetapi dia kalahkan dirinya. Dia bisa akhirnya. Tidak mengasihani diri. Wah tadi sudah tidak bisa. Tidak gagal. Sudah tidak bisa. Tidak ada harapan. Tidak mau bangkit lagi. Tapi dia bangkit. Karena orang benar. Tujuh kali jatuh. Ia akan bangkit lagi. Amin jemaat. Apapun kegagalan di masa lalu. Lupakan. Itu jadi beban dosa yang merintangi. Harus kita tanggalkan. Dengan mata yang tertuju kepada panggilannya. Kita akan berlari. Dan menyelesaikan hidup kita. Pertandingan kita. Dengan kemenangan. Kemudian apalagi. Yang pertama tadi. Beban dan dosa. Kita tanggalkan semuanya itu. Beban dan dosa itu ada kegagalan. Ada kesalahan-kesalahan. Juga ada kepahitan. Di dalamnya. Kepahitan. Ibrani 12. Et 15 sampai 17. Ibrani 12. Et 15 sampai 17. Berkata demikian. Jagalah supaya. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. Dan menjemarkan banyak orang. Next. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Atau yang mempunyai napsu yang rendah. Seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya. Untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu. Bahwa kemudian. Ketika ia tidak menerima berkat itu. Ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan. Untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya. Dengan menjujurkan air mata. Ada waktu perkenanan. So ada ayat firman Tuhan berkata. Pada hari ini. Jika aku mendengar suaranya. Jangan keraskan hatimu. Karena. Tidak ada jaminan. Esok hari. Kita bisa. Masih beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Jika kau hari ini bisa bertobat. Bertobatlah. Tinggalkan segala beban dosa. Kesalahan. Kegagalan. Pahit hati. Tidak perlu kau simpan lagi. Ya. Biar hati kita ini bersih. Tulus dan murni daripada Tuhan. Tinggalkan pahit hati. Jangan. Jangan biarkan tetap tinggal di hati. Tetapi. Bebaskanlah. Dan lepaskanlah dirimu. Untuk menerima kasih Tuhan. Dia memberi kelegaan. Di dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Amin. Oh haleluya. 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 Alami kegagalanmu. Karena kegagalan akan membuat kita maju dalam kehidupan ini. Saya bersyukur atas setiap kegagalan. Itu pilih breps. Ya. Menginspirasi kita. Kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan. Dillah. Berdamailah dengan namanya kegagalan. Dan pahit hati itu jangan disimpan lagi. Karena itu tidak baik. Membuat kita ini. Tidak bisa dipakai Tuhan. Ya. Membatasi. Tuhan bekerja. Di hidup kita. Ya. Kepahitan. Ephesus 4 E 31. Ini ayat tentang kepahitan. Saya cari. Dapati di sini. Ephesus 4 E 31. Berkata demikian firman Tuhan. Segala kepahitan. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Saudara ketika kita itu hidup. Dengan yang baik gitu ya. Tidak hidup benar. Memang. Tidak menjamin. Ketika kita hidup benar itu semuanya akan berjalan dengan baik. Jangan takut. Karena dia berjanji Tuhan itu menyertai. Dia akan memberi kekuatan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami. Pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita kok. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bicara dalam kehidupan kita. Anak-anaknya. Ya. Kuatkan tegukan hatimu. Jangan gentar. Jangan lemah. Iman kita. Justru kita datang mendekat. Dan menyerahkan semua beban dosa itu di bawah kaki Tuhan. Dan berilah dirimu untuk dipakainya. Menjadi inspirasi. Menjadi berkat. Menjadi kesaksian. Bagi banyak orang. Bagi generasi berikutnya. Kisah Philip Brebs itu masih ada. Menginspirasi banyak orang. Ya. Itu juga dengan kisah hidup kita hari ini. Melihat jauh ke depan. Melampaui hidup kita hari ini. Membuat kita belajar tentang kehidupan ini. Ya. Begitu. Oke. Yang kedua. Yang membantu kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Ya. Finishing well begitu. Finishing strong. Yang kedua. Belajar bersyukur dalam segala hal. Ya. Belajar bersyukur. Nasihat ini. Seperti seolah-olah klesial dan klasik. Begitu ya. Tapi percayalah. Ini sangat berguna. Ini sudah terbukti. Begitu. Ya. Itu adalah firman Yesus sendiri. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki Allah dan Kristus Yesus bagimu. Apapun masalahnya. Tutupnya sama. Selalu di closing. Selalu ditutup dengan ucapan syukur. Saya sebagai hamba Tuhan sudah banyak kali mengkonselingi. Ya. Melayani jemaat maupun bukan jemaat. Tapi mereka punya masalah. Lalu datang ke gereja. Cari pendeta begitu. Jadi cerita masalahnya. Dan ketika hikmat Tuhan ini saya belajar. Apapun masalahnya. Apapun kasusnya. Tutupnya sama. Ucapan syukur. Orang-orang itu akan melihat. Akan terkonek dengan Tuhan. Orang itu akan melihat. Bahwa hidup ini layak untuk diperjuangkan. Belum selesai. Ya. Karena Tuhan juga berjuang atas hidupan kita. Untuk mendapatkan kita. Dia harus tergantung di atas sana. Menderita semua pukulan, campukan. Tusukan. Yang kepada lampungnya keluar air dan darah itu. Di mahkotai duri. Semuanya. Hinaan, celaan. Tuhan Yesus pun berjuang atas hidupmu. So berjuanglah dalam hidup ini. Lihat jauh. Melampaui hidup kita hari ini. Masalah itu ada kadal warsanya. Buat orang benar itu ada hari ketiga. Yesus hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ujung maut. Ujung hidup setiap manusia maut sudah di kalahkan. Bapak, ibu, saudara sekalian. Ya. Bangkit. Gak boleh menyerah dalam hidup ini. Lihat jauh ke depan. Kita ini mau dikenang seperti apa. Apa yang hendak kita tulis di batu nisan kita. Satu saat nanti. Apa pesan terakhirmu. Buat generasi berikutnya. Ya. Karena kalau kita gak melihat jauh ke depan. Itu kita akan penuh kesiasaan belakang. Di pengkutbah itu akhir itu lebih baik daripada awalnya. Pasal 12. Ayat 14. Ya. Salomo nulis akhir kata dari segala yang didengar. Ialah. Takutlah akan Allah. Dan hidup berpegang pada perintah-perintahnya. Sebab ini adalah kewajiban setiap orang. Dia menyadari akhir kata. Dari semua yang didengar. Ialah takutlah akan Tuhan. Di ujung hidupnya. Dia ingat kembali. Semuanya harus berakhir. Sama dengan Tuhan. Ya. Ingat penciptamu. Dari masa muda kita hari ini. Oke. Nah belajar bersyukur. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Ya. Mujizat tujuh roti. Bisa beri makan 4.000 orang. Sisa banyak itu. Ya. Itu juga karena mengucap syukur. Ada ayatnya di Markus 8. Ayat 5-6. Tulis saja. Ayatnya nanti bisa baca di rumah. Disitu itu Yesus mengucap syukur. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Ada lagi mujizat. Lasarus dibangkitkan. Orang sudah mati 4 hari. Tapi bangkit. Ya. Yesus juga mengucap syukur. Mengucap syukur padamu ya Bapak. Kata-kata Yesus itulah yang diucapkan pertama kali doanya. Sebelum mengeluar perintah dengan otoritas itu. Lasarus keluarlah. Dia mengucap syukur. Kepada Tuhannya. Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebuah peristiwa itu pasti membawa pelajaran dan mendatangan kemuliaan. Bagi nama Tuhan. Itu dia. Ucapan syukur itu penting. Ada banyak alasan loh kita mengucap syukur. Temukan. Lihat. Kasih. Perbuatan Tuhan. Ingat kembali. Ingat kasihnya. Ingat. Semua yang Tuhan sudah perbuat. For all that he has done. For you and for me. Seorang dokter. Ada seorang dokter. Pak JV ini seorang dokter. Coba. Kalau seorang dokter bedah. Kalau dia sudah melakukan operasi. Dan dia tidak menutupnya. Apa benar? Gak mungkin kan? Gak mungkin itu dilakukan. Nah sama dengan hidup kita. Apa yang kau alami? Hai saudaraku. Masalahmu. Pergumulanmu itu. Belum breakthrough. Belum temukan solusi jawabannya. Fight. Kalau kita masih bisa menyebut hari ini. Masih ada harapan. Ini masih kesempatan untuk kita mengalami. Kemustahilan di dalam Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi dia. Juga bagi orang yang percaya kepada dia. Itu dia. Kita harus tutup jahitannya dokter itu. Kalau operasi bedah. Demikian masalah kita akan tutup. Dengan ucapan syukur. Kemenangan itu sudah Tuhan sediakan bagimu dan bagiku. Sebab Tuhan sudah mengalahkan maut. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Hidupmu dalam hidupku. Pergumulanmu itu sudah selesai. Tunggu kalau kita belum mendapatkan jawaban. Belum kan berarti. Akhir dari segala-galanya. Itu dia. Sadarkan diri kita akan kebenaran ini. 1 Korintus 10 ayat 10 berkata demikian. Dan janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malekat maut. Israel kita belajar minggu lalu tentang belajarnya Musa. Israel itu tegak tengkuk bersungut-sungut. Komplain terus komplaining terus gak pernah berhenti. Padahal mengeluh itu punya daya bunuh yang sangat mengerikan. Ayat yang barusan kita baca tadi. Janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka orang yang bersungut-sungut itu. Yang komplain, yang protes itu. Dibinasakan oleh malekat maut. Betapa mengerikan sekali. Dampak dari orang yang suka mengeluh. Gantikan keluhan kita, keluh sasai. Dengan ucapan syukur. Itu iman kita. Kepada Tuhan. Bagaimanapun, apapun situasi kondisi. God is good all the time. And all the time God is so good. Doesn't he? So true. Tuhan itu baik. Dia itu Bapak bagi kita. Anak-anaknya. Amen. Beberapa, saya kasih secara cepat saja. Beberapa hal yang harus kita pahami juga. Bahaya mengeluh. Saya catat di sini ada enam. Satu, bahaya mengeluh. Melempar tanggung jawab ke orang lain. Orang yang mengeluh itu melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Bukan aku korban. Tapi selalu orang lain yang salah. Orang lain yang jadi korbannya. Tanggung jawabnya. Menuntut orang berubah. Tapi dirinya juga gak mau berubah. Komplain aja. Nuntut aja. Not good. Tuhan gak berkenan. Bahaya mengeluh. Mematikan inisiatif. Ini masih poin satu ya. Melempar tanggung jawab kepada orang lain. Maka orang-orang itu mematikan inisiatif. Mentalitas korban. Saya berdoa di antara umat Tuhan. Tidak ada yang memiliki mental korban. Karena suka semuanya mengucap syukur. Tidak suka mengeluh. Kalau kesah kita hanya kepada Tuhan saja. Dalam hadiratnya. Kita serahkan. Tapi kita percaya. Ditutup dengan ucapan syukur lagi doa kita. Oh indahnya. Yang kedua. Bahaya mengeluh. Mematikan semangat hidup. Orang yang komplain. Orang yang protes. Orang yang kelukesah. Itu membuat apatis. Kehilangan harapan. Tidak bisa melihat. Ada Tuhan. Sang pemegang kendali. Kontrol hidup ini. Tidak bisa. Itu mematikan semangat. Orang yang semangatnya patah. Siapa yang dapat menyemangati lagi. Sulit. Sangat sulit. Saya pernah menghadapi orang yang demikian. Depresi. Di dalam kehidupan medis atau psikologi. Depresi. Saya sudah berapa jam itu. Apa. Ngasih nasihat. Doain. Kasih kotbahnya Pastor Philip juga. Tadi apa. Tidak bisa lah Pak David. Tidak bisa lah. Kepalanya itu jeduk-jeduk. Tembok. Tidak bisa lah Pak David. Tidak bisa lah. Come on. Tapi puji Tuhan. Tidak sia-sia doa. Menyerahkan Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang bisa aku lakukan. Bagianmu ya Tuhan. Dan Tuhan berkasih karunia. Tuhan pulihkan loh orang yang depresi itu. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang kelukesah itu merusak hubungan. Hubungannya akan dipenuhi dengan protes dan komplainin terus. Capek. Berhubungan dengan orang yang suka komplain. Orang yang di komplain terus. Dievaluasi terus. Tapi tidak pernah apresiasi. Ya kan. Tidak menyenangkan orang-orang yang demikian. So kalau tidak menyenangkan jangan jadi orang yang seperti itu. Bahaya mengeluh berikutnya. Menular. Nah ini yang bahaya. Menular. Mungkin 10 pengintai itu. Yang Yosua, Kaleb yang 8 itu. 12 pengintai itu. Yang 10 itu. Yang itu mungkin tidak semuanya. Satu di antara mereka yang mungkin duluan. Tapi akhirnya mencemari. Akhirnya mereka pun. Wah. Membawa kabar busuk itu. Ya kan. Tidak masuk dalam tanah perjanjian. Tidak menerima penggenapan janji. Rugi sendiri. Stop komplaining. Bahaya mengeluh berikutnya. Merusak kesehatan. Ini pun confirm secara medis ilmiah. Orang yang suka mengeluh, ngomel, komplain. Itu membuat tubuh lemah. Kalau tubuhnya lemah dia bisa mudah sakit. Sangit penyakit juga akan berbondong-bondong menghampiri. Ya kan. Bahaya mengeluh berikutnya. Juga menjadi kebiasaan karakter. Bahkan. Jadi gaya hidup orang itu akan dilabelin. Wah orang itu. Sudahlah. Lebih baik menjauh aja. Jauh-jauh. Dengan orang-orang yang begitu. Ya orang yang negatif, pesimis. Kasian. Tidak punya sahabat, teman. Ya. Itu dia. Tapi kuncinya. Ayo kalau kita ada keluhan kesah. Ngobrol ke orang yang tepat. Yang berkapasitas. Pemimpin rohani. Orang tua kita. Orang yang dapat dipercaya. Nisa ya Tuhan bisa berbicara lebih depan mereka. Menyampaikan saran, nasihat yang baik. Yang di dalam Tuhan. Dalam kasih. Begitu ya. Jangan sembarangan orang lihat kapasitas hidupnya. Ya. Karena orang itu bisa memberi solusi. Tapi sebaliknya bisa memperkeruh. Masalah. Justru. Ya tambah rumit. Tambah ruwet. Begitu. Ya. Oke. Nah saya bagikan sebaliknya. Sebaliknya. Berkat dari ucapan syukur. Berkat dari ucapan syukur yang pertama. Memperbaiki hubungan. Orang-orang yang mahir. Orang-orang yang gemar. Yang suka mengucap syukur. Itu adalah orang-orang yang menyenangkan. Banyak orang akan suka. Disukai banyak orang. Disukai Tuhan dan banyak orang. Ya. Terus cukup katakan terima kasih. Orang yang mengucap syukur itu kan. Suka gampang gitu loh. Tidak pelit. Untuk say thank you. Berapa banyak orang tua juga harus mengajarkan pada anak-anaknya. Ayo. Dikasih sesuatu. Ayo. Bilang apa. Terima kasih. Kan gitu kan. Sebuah nasihat yang baik. Tapi kita dahulu mengajarkannya. Jangan lupa. Kita ini juga harus murah untuk mengucapkan thank you ya. Thank you. Terima kasih. Untuk doanya. Untuk berkatnya. Untuk kemuran hatinya. Untuk perhatiannya. Dan semua. Terima kasih. Untuk orang di kanan kiri. Yang sudah dipakai Tuhan. Untuk mengasih kita. Oke. Berkat dari ucapan syukur juga. Yang kedua. Meningkatkan produktivitas. Atau kinerja kita. Akan lebih efektif orang-orang itu. Produktivitasnya akan tinggi. Akan meningkat. Akan besar kapasitasnya. Ya. Karena fokusnya bukan dari diri sendiri. Akan lebih puas. Orang yang puas dengan dirinya. Itu juga akan positif hidupnya. Tapi kalau orang melihat dotnya. Donat itu melihat bolongnya. Lubangnya. Kan sayang sekali orang-orang begitu. Dia gak sulit sekali mengucap syukur. Lihat donatnya. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri di hidup ini. Amen jemaat. Ya. Yang ketiga membuat tidur lebih nyenyak. So true ini. Orang-orang yang mudah mengucap syukur. Lihat. Orang-orang itu sehat. Karena istirahatnya cukup. Ya. Karena orang yang gak bisa mengucap syukur. Lihatnya. Wah otaknya kerja terus. Gak bisa tidur. Disitulah sakit-penyakit mulai. Ya. Mulai ada. Itu dia. Berkat dari ucapan syukur berikutnya adalah. Baik untuk kesehatan jantung. Kontrol stres juga. Menolong stres. Ya. Kita bisa handle itu. Ya. Akhirnya stres gak lagi ke depresi. Gak sampai ke sana. Karena stres itu bisa kita selesaikan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Demikian adanya orang-orang yang hidup dalam firman. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah digendaki Allah dan Kristus Yesus bagimu. Ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Oke. Ayat yang keterakhir. Di dalam Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15 berkata demikian. Sebab itu marilah kita. Oleh dia. Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mengucap syukur bisa dalam segala hal. Gak dalam kondisi tertentu. Kalau mengucap syukur dalam hal. Kalau mengucap syukur itu. Saya bayangkan. Dalam hal kita diberkati. Semuanya baik. It is well with my soul. Kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau dalam hal kondisi yang sulit. Ya. Yang pergumulan. Yang apa. Ketercepit gitu kan. Tertekan gitu. Kita bisa mengucap syukur loh. Ayat ini barusan kita baca. Marilah kita. Oleh dia. Bukan karena kuat gagah kita. Kita ini mudah mengucap syukur. Kalau lagi senang. Kalau diberkati. Mudah. Wah senang gitu. Wah. Mudah. Tapi kalau dalam pergumulan. Sulit. Karena daging ini sakit. Berteriak. Tapi kita tetap bisa mengucap syukur. Bukan karena kita. Oleh dia. Marilah kita. Oleh dia. Senantiasa mempersembahkan. Ada apa kata itu? Mempersembahkan apa? Korban. Nah ini dia. Hidup kita ini menjadi korban. Yang harum. Korban yang berkenan. Kepada Tuhan. Kita persembahkan. Persembahkanlah tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan. Kepada Allah. Ya justru dalam kelemahanlah. Kuasaku menjadi sempurna. Paulus itu. Menulis itu dalam sakit. Matanya itu loh. Mungkin disini saat ini. Mungkin cancer atau apa. Dia sulit sekali. Dia bergumul. Dia berdoa tiga kali. Tapi Tuhan jawab. Cukuplah. Kasih karunia aku bagimu. Justru dalam kelemahanlah. Kuasaku menjadi sempurna. Bapak-Ibu sudah sekalian. Kalau kita lagi sulit. Tertekan begitu. Masalah. Sudah jatuh ke timpat tangga. Digit anjing. Apa semua. Kata-kata seperti itu. Hanya analogi. Papata saja. Kita tetap bisa mengucap syukur. Dalam keadaan begitu. Karena oleh dia. Itu sebagai korban. Yang berkenan. Kepada Tuhan. Amen. Untuk finishing well. Untuk mengakhiri. Pertandingan kita dengan baik. Melihat jauh ke depan. Saya melihat sebuah garis finish. Saya berdoa. Kita semua. Dalam anugerah Tuhan. Kita akan menyelesaikannya. Karena dua hal ini. Menjadi hikmat Tuhan. Praktis bagi kita. Mengucap syukur yang kedua. Tinggalkan beban dosa. Yang begitu merintangi. Kesalahan. Kegagalan. Kepahitan hati. Tinggalkan semua. Amen. Amen. Terima kasih telah menonton.